Halo Traders, Salam Trading Halo Traders yang pengen mencari duit untuk hari ini, untuk mencari profit Kira-kira apa yang harus kalian lakukan ketika berita ini Saya akan membahas untuk saat ini Oke, yang pertama kita bisa lihat di jam setengah delapan Itu ada dari Amerika, setengah delapan malam ya Ada namanya Core Durable Goods Order Nah, Core Durable Goods Order itu apa sih? Nah, itu adalah indikator yang menghitung jumlah permintaan bahan baku Oleh perusahaan manufaktur, tapi itu di luar transportasi Jadi, Core Durable Goods Order itu di luarnya itu tanpa menghitungkan bahan baku dari transportasi Nah, jadi lebih ke intinya Dan data ini kebetulan keluar tiap bulan Karena kalau kita lihat itu frequentnya itu adalah M per M atau M per M Kalau bisa dilihat, previousnya itu kalau teman-teman buka Itu teman-teman bisa lihat awalnya itu aktual di Juli 26 Kemarin itu di 0,4% Nah, setelah revisi untuk bulan ini ternyata berubah menjadi 0,2% Mengalami perlumahan, tapi untuk forecastnya di bulan ini itu menaik menjadi 0,5% Jadi, bisa kita ambil kesimpulan untuk secara data Untuk secara data saya bisa bilang aktual bulan ini itu akan bagus Jadi, akan bagus dan akan sangat-sangat bagus untuk dolar Amerika Kemudian di jam 9 malamnya ada Fed Chair Powell Speak Jerome Powell itu adalah gubernur dari Fed atau Bank Sentralnya Amerika Atau kita bisa bilang Federal Reserve Bank of America Nah, dia itu mau ngapain sih? Dia itu mau memberi pidato yang berjudul Monetary in a Changing Economy Atau kita Indonesia kan itu adalah ujaga moneter di ekonomi yang sedang mengalami perubahan Dia melakukan ini di Federal Reserve Bank of Kansas Di Economic Policy Symposium di dalam Jackson Hole Jadi, dari hari Kamis kemarin hingga hari Sabtu besok itu ada yang namanya Jackson Hole Symposium Symposium itu apa? Itu adalah konferensi Bank-Bank Sentral Nah, nanti di malam itu Fed Chair atau gubernurnya Jerome Powell Bakal memberi sebuah pidato untuk membahas tentang kebijakan polisi Atau kebijakan moneter di dalam perubahan ekonomi yang terjadi di Amerika Bisa kita simpulkan, untuk hari ini dolar Amerika sepertinya akan mengalami penguatan Ketika mengalami penguatan, untuk major currency, untuk direct bisa dibilang akan mengalami perubahan Jadi, buat para traders yang ingin mengambil kesempatan di dalam direct currency Kalian boleh mengambil posisi sell Untuk indirect currency, kalian boleh mengambil posisi buy Dan untuk komoditi, entah itu gold atau local London gold Entah itu silver, entah itu gold oil Boleh mengambil posisi Karena secara kesimpulan, untuk melihat data dan apa yang akan dibahas nanti malam ini Bisa kita simpulkan bahwa dolar akan mengalami penguatan Oke, sekian saja untuk market price hari ini Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe Kalau ada komen, silahkan isi komen di bawah Sekian saja dari saya Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di komen Atau nanti boleh hubungi nomor saya, sudah tertera juga di bawah Oke, segitu saja Salam trader